L.B. Murdani, Raja Intel yang menjadi Panglima Abri Meski minim pengalaman memimpin pasukan tidak jadi penghalang bagi Benny Murdani untuk menggapai karir paripurna sebagai tentara Ditulis oleh Martin Situmpu di lansir dari historia.id Bernama lengkap Leonardus Benjamin Murdani, sosok Benny langsung jadi sorotan saat pelantikannya sebagai Panglima Abri pada Maret 1983 Namanya Melejit seketika, sebelumnya Benny menjabat sebagai asisten intelijen pertahanan dan keamanan Merangkap asisten intelijen komkamtib sekaligus wakil kepala bakim badan koordinasi intelijen negara Sebagai perwira intel yang selalu berada di balik layar, tak banyak yang menyadari siapa dan bagaimana sosok Benny Murdani Soal penunjukannya, pengamat militer Salim Saib punya jawaban Di masa Orde Baru, aturan yang berlaku dibuat dan dipraktekan sendiri oleh Pak Harto Mana yang baik saja menurut beliau Keputusan Suharto menunjuk Benny Murdani sebagai Panglima Abri memang memantik perdebatan Banyak orang menilik kendara dalam perjalanan karir kemiliteran Benny belum lengkap Seperti umum diketahui Benny minus pengalaman keperwiraan Benny belum punya pengalaman memimpin teritorial semisal Panglima Kodam Dia juga tanpa pengalaman sebagai pendidik dan tidak pernah mengikuti seskuat, sekolah komando angkatan darat Nyari seluruh pengalamannya berlangsung di pasukan khusus dan intelijen Bahkan di bidang telik sandi, Benny bisa dikatakan lebih ahli hingga dia dikenal sebagai si Raja Intel Sebagai komandan jabatan tertinggi yang pernah dipegang Benny hanya komandan batalion sewaktu memimpin operasi naga di Papua Operasi militer skala besar yang pernah ditangani Benny barangkali misi invasi ke timur-timur pada 1975 Dengan demikian muncul sentimen seakan-akan Benny langsung meloncat dari jabatan ideal ke posisi Panglima Abri Salah satu yang bersuara kritis adalah mantan Panglima Pangkong Kapti General Purnawirawan Sumitro Sumitro sebenarnya kurang sepakat dengan keputusan Soeharto yang mengangkat Benny menjadi Panglima Abri menggantikan General M. Yusuf Adalah lebih baik menurut Sumitro bila Benny terlebih dahulu diberi pengalaman memegang teritorial Saya sarankan agar Benny dijadikan dulu Pangkong Wilhan Panglima Komando Wilayah Pertahanan jangan langsung jadi Panglima Abri Kata Sumitro sebagaimana dikutip Salim Saib dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto Tak ada waktu lagi, konon begitulah jawaban Soeharto kepada Sumitro Beliat rekam jejaknya mengapa Benny ditunjuk sebagai Panglima Benny sendiri tidak tahu menahu alasan perangkatan dirinya Itu semua kembali kepada Presiden Soeharto yang mempunyai hak prerogatif Surat keputusan Presiden nomor 47 tertanggal 16 Maret 1983 menetapkan bahwa Benny memenuhi syarat untuk menjabat Panglima Abri Namun sebagian pendapat melukiskan penunjukan Benny mungkin akan bisa menjadi jembatan antara perwira angkatan 45 dengan generasi dulusan AMN Tulis Julius Paul dalam Benny Murdani Tragedi Seorang Loyalis Menurut Julius Paul, Benny yang sedari muda ikut memanggul senjata dalam perang kemerdekaan semasa tentara pelajar berupakan faktor yang cukup diperhitungkan Dengan pengalaman itu, Benny menjadi figur representasi angkatan 45 yang tersisa Namun Benny juga dianggap tidak terpaut jauh dari perwira alumni AMN Magelang Mereka yang tidak memperoleh peluang berjuang dalam palangan era revolusi Sebagai perwira perantara, Benny menjadi pilihan terbaik yang dapat menjembatani kesinambungan dua generasi tersebut Sementara itu, menurut Salim Said, menyitir penjelasan Robert Lowry atas semiliter Australia di Jakarta saat itu Pilihan Suharto terhadap Benny punya pertimbangan pragmatis, memperkecil potensi oposan Salah satu tugas Benny selaku panglima abril adalah menghapus Kowilham Lembaga ini selama belasan tahun telah memberi tempat kepada sejumlah jeneral laksamana dan masyakal Kenyataannya, selama Benny menjabat panglima lembaga tersebut, memang dilikuidasi Apalajur, selama menjadi panglima abril, peran Benny cukup besar menyokong pendudukan Suharto di puncak kekuasaan Kepentingan negara terjaga, stabilitas politik jauh dari gari Keamanan masyarakat terjamin, termasuk membungkam mereka yang bersuara kritik terhadap pemerintah Buat Pak Harto, Benny muddani sebagai panggap waktu itu paling aman Ujar sesepute di angkatan darah yang juga mantan waktu kasar Suhidamu, Suryo Prawiyol, kepada historian Yap, aman bagi Pak Harto terhadap pihak-pihak yang berusaha melawannya